Nah, kalau tadi di Sumatera Barat, sekarang kita beralih ke Semarang nih. Kalau Anda lagi di Semarang, pengen berwisata, lokasi yang ini bisa menjadi referensi Anda, Pemirsa? Ya, ada sebuah gua petilasan yang dihuni ratusan kerah, yakni Gua Krio. Berikut liputannya. Pemirsa, jika bicara soal kota Semarang, tidak lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke Gua Krio. Tempat yang satu ini memiliki kisah sejarah yang menarik. Dan seperti apa kisah yang ada di dalamnya? Ikuti perjalanan saya. Terletak sekitar 13 km dari pusat kota Semarang, Gua Krio menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Lokasinya berada di area perbukitan Gunung Kincing, Dukuh Talun, Semarang, Jawa Tengah. Begitu memasuki tempat ini, pengunjung akan disambut dengan monyet-monyet yang berkeliaran di sekitarnya. Wah, ternyata di sini kita bisa berinteraksi dengan monyet-monyet yang ada di Gua Krio. Kabarnya ada 800 monyet ada di sini. Dan ternyata mereka cukup jinat dan kita bisa memberi makan pisang untuk mayat-monyet yang ada di sini. Saat berjalan menuju Gua, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan indah dari waduk Jatibarang. Pengunjung juga akan melewati puluhan anak tangga serta sebuah jembatan. Gua Krio ini terletak di area hutan seluas 5 hektare dan cukup rindang. Konon, Gua Krio merupakan tempat pertapaan Sunan Kalijaga dan tempat tersebut dijaga oleh ratusan monyet. Dahulu, monyet-monyet tersebut membantu Sunan Kalijaga untuk mendirikan Masjid Demak dan menyiarkan agama Islam di Jawa. Soalnya aku kan punya anak nih, anak aku belum pernah lihat monyet secara dekat gitu. Seringnya paling di kebun binatang gitu kan nggak bisa interaksi secara langsung. Kalau di sini dia bisa interaksi secara langsung, terus bisa kasih makan juga gitu. Nah, di sinilah pemirsa Gua Krio, tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Dahulu awalnya Sunan Kalijaga akan membangun Masjid Demak dan ceritanya dibantu oleh para kera-kera yang ada di sini. Namun ketika Sunan Kalijaga ingin kembali ke Demak, ternyata kera-kera ini dilarang untuk ikut dan dipercaya oleh Sunan Kalijaga untuk menjaga kawasan ini. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berwisata di Gua Krio? Dari Semarang, Jawa Tengah, Galuh Pandu, Raga Firdaus, Ainews melaporkan.